Halo guys, balik lagi bersama gue disini melanjutkan pembahasan jalan cerita dari game God of War setelah di video sebelumnya saya sudah membahas alur cerita God of War mitologi Yunani dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan jalan ceritanya tepatnya di saat Kratos berpindah ke Skandinavia di mitologi Nordic by the way setelah pembahasan God of War 2018 saya akan meneruskan pembahasan akhir dari kisah Kratos dan Atreus di wilayah Nordic pada God of War Ragnarok nanti yang katanya bakal launching tanggal 9 November 2022 oke tanpa lama lagi langsung aja kita ke pembahasannya guys Dalam mitologi Nordic, dewa tertinggi adalah Odin ia adalah sosok dewa yang perkasa dan kuat Odin pun menikahi beberapa wanita dan dari mereka lahirlah anak bernama Thor, Baldur, Tyr, dan lain-lain Odin dan teman-temannya memiliki musuh bernama Loki dalam mitologi Nordic, Kratos memiliki istri bernama Faye dan anak laki-laki bernama Atreus dan anak laki-laki bernama cerita pun mulai dengan Kratos serta anak sematawayangnya membakar jenazah ibunya dan misi mereka adalah melempar abu tersebut dari tempat tertinggi Nordic yaitu Jotunheim sesuai wasiat sang istri fakta sebenarnya dari Faye dan Atreus adalah nama asli Faye adalah Laufei ia dari ras raksasa yang bisa menyerupai bentuk atau ukuran tubuh manusia sedangkan Laufei adalah musuh bebuyutan Odin ia kerap membantu para kaum yang lemah dan Kratos pun mengakui kemampuan bertarung Laufei yang sangat hebat hingga akhirnya mereka menikah sedangkan nama asli Atreus adalah Loki nama Faye dan Atreus adalah nama panggilan dari Kratos ketika sedang membakar jenazah Laufei Kratos pun menguji kemampuan bertarung Loki karena perjalanan menuju Jotunheim akan penuh dengan rintangan sayangnya Loki dinilai tak cukup bagus dalam bertarung Loki masih belum bisa mengendalikan emosi dengan baik meskipun ia memohon kepada Kratos untuk menilainya dengan baik namun Kratos enggan baginya emosi adalah hal yang sangat penting dalam bertarung karena itu ia harus mampu mengendalikannya di tengah-tengah perdebatan tersebut orang asing mengetuk pintu rumah mereka Kratos pun segera menyuruh Loki untuk sembunyi dalam ruang rahasia ia kemudian membuka pintu orang asing tersebut terlihat marah-marah dan memukuli Kratos dengan kekuatan standarnya tiba-tiba orang itu memukul Kratos dengan kekuatan yang tidak manuk akal sehingga Kratos terpental ternyata ia adalah Baldur yang tak lain adalah salah satu anak dari Odin Baldur pun termasuk dewa ia datang untuk Kratos mencari keberadaan Loki dan Laufei yang merupakan musuh bebyutan Odin Baldur tak bisa merasakan sakit dan temperatur suhu sehingga Kratos dan Baldur pun bertarung pertarungan sengit itu berakhir dengan Kratos yang membuang jasad Baldur ke jurang setelah itu Kratos pun pulang dan menghampiri Loki ia pun menyuruh sang anak untuk bersiap-siap pergi meninggalkan rumah tersebut karena sudah tidak aman lagi meskipun Loki dinilai tak cukup siap dalam bertarung namun Kratos terpaksa membawanya menuju Jotunheim kemudian mereka bertemu dengan seorang pandai besi yang tak lain adalah orang yang pernah membuatkan senjata untuk Kratos dan Laufei dulu mereka pun memperkuat senjata mereka yang tak lain adalah senjata peninggalan Laufei Leviathan X selama perjalanan menuju Jotunheim Kratos terus mengajari Loki untuk berburu binatang hingga Loki memanah seekor babi hutan babi hutan tersebut melarikan diri dan segera mereka mengejarnya hingga Kratos menemukan Loki sedang bersama seorang wanita yang tak lain adalah penyihir bernama Freya Freya mengatakan bahwa babi hutan tersebut adalah spesies terakhir yang tinggal pada hutan Nordic dan sangat langka Kratos pun bertanggung jawab atas perintahnya ia mendapatkan tugas dari Freya untuk menemukan tumbuhan yang bisa mengobati babi tersebut ia pun berhasil menemukan dan menyembuhkan babi tersebut Freya kemudian memberikan mantra pada Kratos dan Loki agar bisa melalui perjalanan dengan mudah ia bahkan memberi tahu jalan pintas pada mereka perjalanan pun berlanjut saat tengah-tengah perjalanan ketika mereka sedang berada di tengah lautan Kratos dan Loki bertemu dengan seekor ular naga besar bernama Jormungandr yang artinya monster besar ular naga itu ternyata adalah anaknya Loki jadi sebenarnya Loki ini bisa berbah wujud jadi apapun penjelasan untuk ini pun yaitu pada masa depan Nordic nanti akan terjadi Ragnarok atau Kiamat sedangkan anak Loki yang tak lain adalah ular naga itu pun akan melawan Thor Thor kemudian memukul ular naga tersebut dengan sangat keras hingga terbental jauh ke masa lalu sebelum ia lahir ia pun berakhir pada masa Loki yang tak lain adalah ayahnya yang masih kecil Loki yang bisa berbicara banyak bahasa pun mengerti ucapan ular naga tersebut ia berpihak pada Kratos dan Loki bahkan membantu mereka ke lokasi tujuan hingga mereka tiba pada gunung tempat tertinggi sayangnya mereka terhadang oleh kabut hitam yang tebal Loki pun berharap seandainya Freya berada bersama mereka pasti ia mampu menghilangkan kabut hitam tersebut tiba-tiba Freya muncul dan menolong mereka Freya mengatakan bahwa mereka harus menemukan cahaya pada alam Alfheim Freya juga memberikan petunjuk dalam menggunakan bifros yang merupakan alat untuk pergi dari alam satu ke alam lainnya sayangnya tiba-tiba Freya menghilang seperti terhisap Kratos dan Atreus berhasil mendapatkan cahaya dari Alfheim dan menghilangkan kabut hitam tersebut mereka melanjutkan perjalanan dan bertemu adik dari si pandai besi ia memberikan anak panah yang mengandung Miselto pada Loki Miselto adalah zat yang bisa membuat Baldur merasakan luka dan sakit sayangnya Kratos dan Loki tak mengetahui tentang hal tersebut mereka pun melanjutkan perjalanan hingga Kratos melihat tempat anak panah Loki yang rusak ia pun memperbaikinya dengan menggunakan salah satu anak panah Miselto hingga kembali benar kembali melanjutkan perjalanan hingga mereka bertemu dengan Baldur dan dua temannya mereka adalah anaknya Thor yaitu Magni dan Modi sedang berbicara dengan pohon yang ternyata dalam pohon itu ada orang Baldur dan kawannya menanyakan keberadaan Kratos dan Loki pada pohon tersebut Baldur percaya bahwa orang yang berada dalam pohon itu adalah orang yang sangat pintar dan berpengetahuan luas jika ia bersedia memberitahu Baldur maka Baldur akan meminta pada Odin untuk melepaskan orang tersebut namun jika ia tak memberitahu Baldur maka ia tak segan-segan untuk membunuh orang yang berada dalam pohon itu orang yang berada dalam pohon itu mengatakan bahwa itu sia-sia karena Odin pun tak bisa melakukannya lagi pula ia juga tak tahu keberadaan Kratos dan Loki Baldur, Magni, dan Modi pun pergi ketika mereka sudah pergi Kratos dan Loki pun menghampiri pohon tersebut nama orang yang berada dalam pohon itu adalah Mimir ia mengatakan bahwa tempat tertinggi Nordic bukan tempat mereka berada tapi Jotunheim yang merupakan wilayah para raksasa Mimir memberikan portal menuju Jotunheim dan mengingatkan bahwa rutenya sangat sulit mereka tidak bisa menggunakan bifros secara paksa karena raksasa telah merusaknya hanya bisa menggunakan portal darinya ia meminta agar mereka memotong kepalanya demi membantu perjalanan mereka menuju Jotunheim ia mendapatkan kutukan dari Odin agar tubuhnya menempel pada pohon tersebut bahkan palu milik Thor tak bisa menghancurkannya Mimir terkena kutukan karena ketika Odin membantai para raksasa Mimir secara bersembunyi membantu mereka dengan mengobatinya kemudian mereka membawa kepala itu pada Freya agar bisa bangkit kembali mereka pun pergi ke rumah Freya Freya melihat anak panah Loki yang mengandung mistletop dan membakarnya ia membentak mereka bahwa jangan pernah menggunakan anak panah tersebut Freya mengatakan bahwa anak panah itu sangat berbahaya sebenarnya Freya berbohong anak panah itu sangatlah kuat terlebih untuk bisa membunuh Baldur ternyata Freya adalah ibunya Baldur ialah yang membuat Baldur kebal dan tak bisa merasakan sakit hanya mistletop yang mampu menghancurkan mantra kebal itu Freya sangat protektif terhadap Baldur karena ia melihat ramalan masa depan bahwa Baldur akan mati terbunuh karena itu ia memberikan sihir kebal padanya kembali ke cerita Freya pun berhasil menghidupkan Mimir yang hanya tinggal kepalanya saja ia tak sengaja mengatakan bahwa Freya adalah seorang dewa Kratos yang mendengar itu pun sangat kesal ia benci berurusan dengan dewa ia pun memutuskan untuk pergi dan melanjutkan perjalanan menuju Jotunheim hingga akhirnya mereka bertemu kedua anak Thor yaitu Magni dan Modi mereka pun bertarung Magni mati terbunuh oleh Kratos sedangkan Modi kabur Tiba-tiba Atreus jatuh sakit dan pingsan karena dia adalah seorang dewa meskipun begitu Loki percaya bahwa ia hanyalah manusia biasa hal itulah yang membuat ia sakit Kratos pun segera membawa Loki pada Freya ia pun menyuruh Kratos untuk mengambil jantung dari penjaga yang berada di Helheim sayangnya kampak milik Kratos tak akan mempan untuk melawan musuh disana dengan terpaksa akhirnya Kratos mengambil Blades of Chaos yang tersembunyi dalam rumahnya dengan cara ini pun akhirnya Kratos harus menggali kembali masa lalu yang telah ia lupakan Blades of Chaos pun kembali muncul yang berada dalam rumahnya Kratos sempat mendapatkan bayangan keberadaan Athena yang hanya ilusi namun Kratos tak mempedulikannya dan langsung pergi menuju Helheim dan berhasil mengambil jantung tersebut ia pun kembali ke rumah Freya dan Loki berhasil sembuh mereka kembali melanjutkan perjalanan pada saat perjalanan Kratos memberitahu Loki bahwa Loki adalah dewa Loki pun bertanya banyak hal pada Kratos Mimir pun menjelaskan bahwa setiap dewa memiliki kemampuannya masing-masing kemampuan Loki adalah berubah menjadi wujud apapun mereka melanjutkan perjalanan hingga bertemu Modi yang sebelumnya kabur Modi pun membahas tentang ibunya Loki hingga membuat Kratos emosi Loki pun menjadi sombong karena telah mengetahui bahwa ia adalah seorang dewa namun Kratos memarahi Loki agar tidak membunuh Modi sayangnya Loki tidak mendengarkannya hingga membuat Kratos semakin marah perjalanan pun berlanjut hingga mereka kembali bertemu Baldur dan kembali bertarung hingga tidak sengaja Kratos menghancurkan portal menuju Jotunheim Loki pun marah dan menyalahkan Kratos yang telah menghancurkan satu-satunya portal tersebut akhirnya mereka berdua terpisah bersama Baldur mereka pun berakhir pada alam Helheim Kratos dan Loki kembali melanjutkan perjalanan saat mereka berada di tempat fast travel ke berbagai alam ternyata untuk menuju tempat tertinggi di Jotunheim membutuhkan mata mimir yang hanya tersisa satu mereka harus melengkapi mata mimir yang ternyata berada pada sebuah patung yang sudah ditelan oleh ular naga Jormungander mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam perut ular naga itu dan berhasil menemukan mata mimir yang hilang kemudian segera memasangnya setelah itu mereka keluar dari perut ular naga hingga tiba-tiba terdorong keluar ternyata Baldur memukul perut ular naga itu hingga semua isinya keluar Kratos kembali bertemu Baldur bahkan ada Freya juga yang mencari keberadaan Baldur Freya pun mengakui bahwa ia adalah ibunya Baldur dan sudah tak lama tak bertemu dengannya sayangnya dalam pertemuan itu Baldur marah kepada Freya yang membuatnya kebal hingga tak bisa merasakan hidup yang sebenarnya Baldur pun berupaya menyerang Freya namun Kratos segera menahannya Baldur akhirnya memukul dada Loki yang terdapat serpihan anak panah Miselto ketika Kratos memperbaiki tempat anak panah Loki serpihan anak panah itu pun menancap pada tangan Baldur dan berhasil menghilangkan sihirnya hal itu justru membuat Baldur menjadi senang ia kemudian melawan Kratos dan Loki Kratos bahkan sempat meminta bantuan karena Freya selalu menghalangi pertarungan mereka ia tak ingin anak kesayangannya mati Baldur pun berakhir dengan kekalahan Freya memohon pada Kratos agar tidak membunuh anaknya Kratos pun menurutinya Baldur akhirnya menghampiri Freya dan mencekiknya hingga hampir mati dengan sigap Kratos segera membunuh Baldur baginya kutukan anak yang membunuh orang tua harus segera dihentikan agar tidak terus turun-menurun kenapa? kenapa kau tak peduli? kau... kau tak berhenti kau tak berhenti Pada Psygolans ini harusnya menjadi lebih baik dan ini Sayangnya hal itu membuat Freya marah dan dendam kepada Kratos Ia meninggalkan mereka sambil membawa tubuh Baldur Mimir pun mengatakan bahwa kita adalah orang jahat Kratos pun membalas bahwa itu hanya di mata Freya saja Karena bagi Kratos orang tua pasti rela mati demi sang anak terus hidup Karena itu Freya butuh waktu untuk menerima itu Perjalanan berlanjut hingga akhirnya mereka berhasil tiba di Jotunheim Di sana mereka pun menemukan identitas asli dari Laufey Loki pun mengetahui kenyataan bahwa ia adalah keturunan dewa dan raksasa Bahkan mereka menemukan gambar-gambar yang memperlihatkan perjalanan mereka Jadi ini merupakan alasan mengapa Laufey meminta agar abu jenazahnya dibuang Agar mereka mengetahui siapa Laufey yang sebenarnya Hingga Kratos melihat gambar dimana Kratos terlihat tengah sekarat Dan ada Loki di sana Bahkan ada sesuatu yang muncul dari mulut Loki Banyak yang beranggapan bahwa gambar itu adalah Loki membunuh Kratos Lagi-lagi kutukan anak membunuh orang tuanya masih berlanjut Sayangnya itu masih menjadi misteri Belum ada jawaban pastinya Mereka pun menyebarkan abu jenazah Laufey sekaligus mengakhiri perjalanan mereka Dan ketika mereka kembali ke rumah kemudian tidur Kratos mendapatkan mimpi dimana terdapat wujud seseorang Dengan kekuatan petir mendatangi rumah mereka Orang itu membawa palu yang berarti dia adalah Thor Yang marah pada Kratos karena telah membunuh ayah dan adiknya Beruntungnya itu semua hanyalah mimpi Saat mereka terbangun mereka menjalani pekerjaan rumah seperti biasa Oke guys kira-kira seperti itulah alur cerita dari game God of War 2018 Siapa tau kalian menemukan kesalahan atau ingin menambahkan pendapat dari kalian Silahkan untuk langsung tuliskan pada kolom komentar Makasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai habis Oke thank you selanjutnya sampai habis See you next video guys Sub indo by broth3rmax